Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Selamat datang kembali ke channel saya Hari ini saya kembali menjumpai kalian Untuk memberikan satu tutorial menarik Mengenai apa yang kamu lihat sekarang ini Judul video kita hari ini adalah Cara temukan lokasi gambar wallpaper Windows Spotlight di Windows 11 Dan juga Windows 10 Kawan-kawan, tahukah kamu apa itu Windows Spotlight? Ini adalah fitur baru daripada Windows 11 Tetapi di Windows 10 juga ada Meskipun dia hanya berupa Lock Screen Spotlight Mau tahu di mana gambar Spotlight keberadaannya Dan juga bagaimana cara kamu menyimpan foto-foto gambar Spotlight yang ini teman-teman Semoga saja juga termasuk yang ini Jangan kemana-mana Let's get tutorial started Kawan-kawan, kalau kamu baru melihat video saya Baru mendapatkan saya punya channel Bantu saya dengan cara subscribe Dan kalau kamu sudah subscribe Jangan lupa tekan akun belnya Agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya meluarkan video yang terbaru Rekan-rekan sekalian Sekedar untuk kamu ketahui ya Ada dua jenis Spotlight Yang pertama adalah Spotlight untuk Lock Screen Ini di Windows 10 juga ada Di Windows 11 juga ada Sedangkan yang khusus untuk Spotlight Untuk Desktop teman-teman Yang ini ya Yang sekarang kamu lihat ini Ini hanya ada di Windows 11 Saya ada tutorial khusus mengenai Windows Spotlight ini Baik untuk Lock Screen maupun untuk Desktop teman-teman Nanti saya akan memberikan thumbnailnya ya Nah sekarang Untuk bisa mendapatkan ataupun menemukan lokasi daripada gambar yang sedang kamu lihat ini Caranya pertama-tama teman-teman ya Kamu masuk dulu Windows Explorer yang ini Saya ganti dulu warnanya ya Jadi kamu masuk pertama-tama di PC Nah di PC ini kamu masuk pada ini Windows Explorer Sama aja teman-teman ya Kemudian kamu masuk sini Masuk Option Nah di sini teman-teman Jangan lupa ya untuk Viewsnya Kamu harus nyalakan juga Show Hidden Files and Folder Karena kalau kamu tidak nyalakan ini Atau kamu tidak centang ini Kamu akan kesusahan untuk mendapatkan File ataupun Folder ataupun foto-foto yang berada di Windows Spotlight Lalu kamu oke kan Nah di sini teman-teman Untuk mendapatkan ini kamu masuk kepada ini Local DC Kemudian kamu masuk kepada username kamu Setelah masuk ini kamu masuk user teman-teman yang ini Nah kemudian kamu masuk kepada nama kamu Saya nggak tahu nama kamu siapa Sangkala kah, Bacok kah, Joni kah Jadi kamu masuk ke sini HariShare nama saya Kita buka ini Nah di HariShare ini Atau di nama kamu ini teman-teman Kamu cari yang namanya AppData Ya kamu cari AppData ini Makanya kalau kamu tidak nyalakan yang tadi itu Kamu tidak akan melihatnya Kalian lihat ya Ini samar-samar teman-teman Kamu masuk sini AppData Nah di AppData ini Kamu masuk kepada yang namanya Lokal yang ini Di lokal ini teman-teman Kamu masuk kepada Packages Cari P ya P Ini teman-teman ya Packages yang ini Kemudian kamu masuk kepada Microsoft.Windows Cari M Microsoft.Windows.ContentDelivery Microsoft Ini dia teman-teman ya Lihat sini ya Microsoft.Windows.ContentDelivery Oke kemudian Kamu klik ini Nah di sini Kamu masuk kepada Local State Cari Local State ini teman-teman Di Local State ini Kamu masuk kepada Asset Yang ini ya Asset-asetnya Nah ini dia semua teman-teman Jadi inilah semua Yang namanya Gambar Ataupun Wild Paper Daripada Windows Spotlight Untuk lebih baiknya teman-teman Kamu download Atau kamu save Simpan Ya Yang di atas 100 KB Kalau kamu Mengambil yang ini teman-teman KB-nya kecil ini Maka gambarnya juga akan kecil Dan gambarnya kurang bagus Jadi kita ambil yang di atas 100 KB Jadi kita mulai dari sini nih Ke sini Kamu block Kamu ke atas Lari ke atas Sudah itu Kamu copy Kamu copy ya Setelah kamu copy Lalu kamu taruh lah Misalnya Kita buka lagi Kita buka yang baru teman-teman Kita buka yang baru ya Windows logo plus E Kemudian kita taruh lah Misalnya di D Kasih nama New foldernya Misalnya Windows Kita huruf gede aja Supaya gampang Windows Spotlight Buka Lalu kita paste Ini sudah ada teman-teman ya Nah sekarang Coba kita buka satu-satu teman-teman Kita buka ini dulu Yang di atas langsung ya Kalau ada pilihannya ini teman-teman Kamu buka yang untuk pembuka foto Jadi kamu buka untuk pembuka foto Nah dalam hal ini Saya menggunakan yang namanya Fastone Image Viewer Ini adalah untuk melihat gambar teman-teman ya Kalau kamu saya nggak tahu Kamu memakai apa untuk membuka foto kamu Nah misalnya Kamu tidak temukan disini Untuk membuka foto teman-teman Kamu bisa menggunakan ini Coba ya kita gunakan Firefox dulu Coba kita gunakan Firefox Nah ini dia gambarnya teman-teman ya Jadi pakai Firefox juga bisa Kamu lihat sini Ini gambarnya Salah satu gambar daripada Spotlight Coba kita tutup Firefoxnya Biasanya Saya lebih suka menggunakan internal Yang Image Viewer Yang nggak perlu pakai Firefox Kalau mau klik kanan aja ya Lalu Open With Sama juga pilihannya Kita gini ya Fastone Image Viewer Kita buka OK Nah ini Sekarang teman-teman Kalau kamu ingin membuatnya ini Gampang untuk dibukanya Maka kamu klik kanan Lalu kamu save as Ya terserah Mau BMPK Mau JPK Kita ambil aja misalnya PNG ya Kita menaruhnya Atau men-save-nya menjadi PNG Oke lalu kalau mau kasih nama juga boleh Misalnya Foto 1 Lalu kita save Ini berada di Windows Spotlight juga Nggak apa-apa lah Ya kita save Nah udah kita lihat sini Kita tutup Sekarang ini dia Foto 1 teman-teman ya Kamu lihat sini Foto 1 Kita buka Nah dia akan langsung terbuka Karena kita sudah save as dia Kita sudah rename dia menjadi PNG Ini gambarnya Nah misalnya lagi Kita buka lagi ini Oke kita buka yang ini Fastone Image Viewer Lalu kita OK kan Kita lihat gambarnya teman-teman Nah gambarnya Ya kayaknya ini gambar yang terbaru Ini teman-teman Oke lalu kemudian Jangan lupa save as ya Misalnya gambar foto 2 Foto 2 lah Kita OK kan Nah sekarang kita lihat Foto 2 ada tidak Ini foto 2 Oh dia Saya belum berubah Ya dia ini bentuknya BMP teman-teman ya Kita buka ini Dia tidak Dia tidak akan terbuka Dengan Fastone Image Viewer Tetapi kayaknya terbuka oleh Pembukanya Ataupun bawang Daripada Microsoft Windows Kita buka ini ya Nah dia akan memberikan Lagi kita pilihan Misalnya kita buka ini Lalu kita always Ya kita buka Nah udah Kita mau melihat Ini foto yang Ini foto yang kedua Ini foto yang pertama Jadi Kamu bisa dengan membuka Ya dengan apa saja Misalnya kita cari yang Berdasarkan yang besar Paling besar Dia punya size ya Kita lihat size-nya yang paling besar Nah ini Ya kita buka ini Misalnya 1,7 Kita buka ini ya Kita Fastone Image Viewer Kita buka Nah ini Oke Oke lalu Save As Kita buka sebagai PNG lah Karena PNG yang paling bagus Teman-teman ya Kita ganti Misalnya namanya Gambar 3 Atau foto 3 Terserah lah Ya Save As Lalu kita lihat sini Ini sudah ada Pasti ini Gambar 3 ini Oke Jadi kamu lihat aja Satu-satu yang mana Yang paling kamu suka Satu yang pasti teman-teman ya Semua gambarnya Dari Spotlight ini Bagus-bagus Tapi tentu saja Tergantung selera kalian Kalau kamu suka Kamu bisa gunakan lagi Nah misalnya teman-teman ya Kamu ingin gunakan Foto Saya suka Tunggu sebentar yang ini Kamu ingin gunakan Gambar ini sebagai Wallpaper kamu Kita lihat ya Wallpaper saya kan Bentuknya sementara ini Ini teman-teman ya Lihat sini ya Kemudian kamu ingin gunakan Ini sebagai wallpaper Bisa kamu klik kanan saja Kamu lalu buka ya Set as a wallpaper Set Udah Nah sekarang ini Wallpapernya Alright I guess that's it Saya kira itu aja teman-teman ya Video kita yang judulnya Cara temukan lokasi gambar Wallpaper Windows Spotlight Di Windows 11 Dan Windows 10 kamu Semua Spotlight itu Kamu bisa Download Ataupun save Di pada Di local disk Kamu Atau di DK Di CK Di EK Di FK Terserah kamu Sekarang kita masukkan kembali Kita masuk lagi ke Personalize Kita masuk ke Background Kita ganti lagi yang tadinya Picture menjadi Windows Spotlight Mudah-mudahan dia sudah berganti Ini gambarnya sekarang teman-teman Windows Spotlightnya ya Kita lihat Oke dia sudah ganti lagi Misalnya kamu mau ganti yang ini Switch to next picture Ya ini dia Ternyata ini gambar baru teman-teman Yang baru saja kita download tadi Jadi gambar ini nih Sekarang kan sudah ada ini Gambar yang tadi itu sudah ada Kita lihat dulu ya Gambar yang ini Ini teman-teman kan sudah ada Kita sudah mendownloadnya Kalau nggak salah ini yang ini Nah ini dia Sama kan ini Dengan yang ini Kita lihat ya Ini dia Oke kamu lihat sama gambar Ya teman-teman ya Kalau kamu ada pertanyaan Seputar cara Menemukan dan juga Mendownload Atau menyimpan Foto Ataupun wallpaper Daripada Windows Spotlight ini Kamu tanyakan saja Di kolom komentar Akhirnya thank you forging folks Thank you forging friends Peace Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya